Pada tahun 1985, tragedi pembunuhan dengan racun terjadi secara massal di Jepang. Pelaku dengan sengaja melakukannya di berbagai prefektur. Tragedi ini bermula dari sebuah kampanye promosi untuk minuman kesehatan. Pada masa itu, perusahaan farmasi Otsuka menghadapi penurunan penjualan minuman tonik kesehatan yang dikenal sebagai Oronamin C. Demi meningkatkan penjualan, mereka lalu meluncurkan kampanye promosi di mana setiap pembelian minuman dari vending machine atau mesin penjual otomatis akan mendapat satu botol Oronamin C gratis. Banyak botol-botol minuman gratis tersebut akhirnya terabaikan di dalam atau di atas vending machine karena kebiasaan budaya Jepang untuk meninggalkan minuman yang tidak diinginkan agar bisa dinikmati oleh orang lain yang membutuhkan. Niatan baik inilah kemudian menciptakan kondisi yang memicu salah satu tragedi paling kejam dalam sejarah Jepang, yang dikenal sebagai pembunuhan vending machine atau pembunuhan para kuat. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Pembunuhan vending machine merupakan tragedi yang mengerikan karena korban terpilih secara acak, lokasi yang acak, dan tidak ada yang mengetahui siapa yang akan menjadi korban. Kejahatan ini berbeda dengan kejahatan biasa pada umumnya. Tidak ada hubungan antara pelaku dan korban, bahkan tidak ada hubungan antara korban satu dengan yang lainnya. Setiap kejadian terjadi di berbagai kota di seluruh Jepang, dengan pekerjaan, usia, dan gaya hidup yang berbeda-beda. Satu-satunya hal yang menghubungkan para korban adalah nasib buruk mereka. Kejahatan ini dimulai ketika satu atau beberapa psikopat memutuskan untuk memanipulasi minuman dari vending machine dan mencampurkan herbicida yang disebut para kuat ke dalam minuman tersebut. Para kuat adalah sat cair yang umumnya digunakan dalam pertanian untuk menghancurkan tanaman liar atau gulma. Pelaku akan menyuntikkan cairan ini ke dalam minuman dan meletakkannya ke vending machine agar dapat diminum oleh siapapun yang menjadi korban pada saat itu. Vending machine sangat populer di Jepang. Bahkan negara ini memiliki lebih dari 5 juta mesin penjual otomatis yang tersebar di seluruh wilayahnya. Mesin-mesin tersebut menjual berbagai macam produk, mulai dari minuman, makanan, pakaian, tembakau, alkohol, alat tulis, es krim, hingga buah-buahan dan sayuran. Karena kenyamanannya, vending machine tidak hanya dapat ditemukan di kota-kota besar seperti Tokyo dan Osaka atau dekat stasiun dan gedung perkantoran, tetapi juga di kota-kota kecil terpencil, bahkan di dekat hutan, gunung, kuil, dan persawahan. Kejadian pertama pembunuhan vending machine terjadi pada tahun 1985, di mana pelaku memanfaatkan pasokan vending machine yang berada di daerah terpencil untuk melakukan kejahatan ini. Mereka memanfaatkan kurangnya pengawasan CCTV dan minimnya warga di sekitar. Di Jepang, terutama di kota-kota kecilnya, mereka mempunyai kebiasaan, di mana orang akan membeli dua minuman dan meninggalkan satu untuk orang berikutnya sebagai bentuk kebaikan atau berbagi. Saat itu pula berlangsung kampanye promosi yang dilakukan oleh perusahaan minuman populer Otsuka yang menjual minuman energi bernama Oronamin C. Perusahaan ini meluncurkan kampanye promo Beli Satu Dapat Dua. Kampanye ini memberikan peluang yang sempurna bagi pembunuh untuk membuat orang-orang percaya. Ketika menemukan minuman tergeletak di dalam vending machine dan tidak mencurigai apapun. Inilah saat dimulainya pembunuhan masal. Tercatat 12 korban yang tewas dari berbagai wilayah di Jepang. 11 korban menelan minuman yang mengandung para kuat, sementara satu korban lainnya menelan di kuat, yang merupakan pestisida lain yang digunakan dalam pertanian. Para kuat adalah bahan kimia beracun yang banyak digunakan sebagai herbicida, terutama untuk pengendalian gulma dan rumput. Meskipun penggunaannya terbatas pada pengguna komersial berlisensi di Amerika Serikat dan beberapa negara telah melarang penggunaan bahan kimia ini, namun di Jepang, siapapun diizinkan untuk membeli para kuat dari toko pertanian. Selama mereka berusia di atas 18 tahun dan memberikan nama dan alamat mereka. Dengan kemudahan ini, pelaku hanya perlu mengambil botol minuman, kemudian membuka tutupnya dan menambahkan cairan tersebut. Botol-botol itu kemudian diletakkan kembali di atas mesin, di bawahnya, atau di dalam slot pengambilan vending machine. Minuman yang telah dicemari ini nantinya akan ditemukan oleh para korban yang mungkin mengira seseorang lupa meminumnya atau sengaja meninggalkannya di sana atau karena mereka mendapatkan minuman gratis dari kampanye Oronamin C. Para kuat bekerja dengan cara merusak tubuh dalam waktu beberapa jam, hari, atau minggu setelah tertelan, tergantung pada jumlah yang tertelan, kondisi kesehatan, dan usia individu. Namun, begitu racun mencapai ginjal, sudah terlambat untuk ditolong karena racun tersebut akan menyebar dan menyerang organ-organ internal, termasuk paru-paru. Ketika paru-paru terkontaminasi, fungsinya terganggu karena paru-paru terisi cairan dan tidak dapat berfungsi lagi. Mulai dari 30 April 1985, inilah beberapa korban dan lokasi mereka selama periode pembunuhan vending machine. 30 April 1985 di Fukuyama, Hiroshima, seorang pengemudi truk berusia 45 tahun, berhenti untuk minum, dan menemukan sebuah botol Oronamin C diletakkan di atas vending machine. Mengira itu adalah tindakan pemberian atau seseorang yang lupa mengambilnya, ia meminumnya. Dua hari kemudian, ia merasa sakit dan kemudian meninggal. Jejak para kuat ditemukan dalam muntahannya. 11 September 1985 di Itsumisano, Osaka, seorang pria berusia 52 tahun, berhenti di vending machine setelah perjalanan memancing dan membeli Oronamin C. Setelah memasukkan uang dan menekan tombol, ia melihat ada dua botol di slot. Ia mengira itu berubahkan bagian dari kampanye dan membawanya pulang. Ia meminum keduanya di rumah dan mengalami komplikasi. Kemudian meninggal pada tanggal 14 September. Jejak para kuat ditemukan dalam sisa cairan di botol tersebut. 12 September 1985 di Matsusakamie, seorang mahasiswa berusia 22 tahun, memutuskan untuk membeli minuman real gold dari vending machine di dekat rumahnya. Ia membeli satu botol tetapi menemukan botol lain di dalam slot sehingga ia membawa keduanya pulang. Ia kemudian jatuh sakit dan meninggal pada tanggal 14 September. Minuman yang dikonsumsinya mengandung jejak di kuat. Ini adalah satu-satunya kejadian yang ditemukan dengan menggunakan herbicida jenis ini. 19 September 1985 di Imadate Fukui, seorang pria berusia 30 tahun, menemukan sebuah botol Coca-Cola di bagian bawah vending machine. Setelah meminumnya, ia mulai merasa sakit dan dibawa ke rumah sakit. Ia meninggal di rumah sakit pada tanggal 22 September dan jejak para kuat ditemukan dalam tubuhnya serta disisa minuman di botol Coca-Cola. 20 September 1985 di Miyakonojo Miyasaki, seorang pria berusia 45 tahun, membeli satu botol real gold dan sekali lagi menemukan dua botol di slot vending machine. Ia berasumsi bahwa vending machine tersebut memberikan keduanya secara tidak sengaja dan membawanya pulang. Setelah meminum minuman tersebut di rumah, ia mulai merasa tidak enak badan. Ia meninggal pada tanggal 22 September dan para kuat ditemukan dalam sisa minuman di botol tersebut. 23 September 1985 di Habikino, Osaka, seorang pria berusia 50 tahun, hendak membeli minuman di vending machine ketika ia melihat sudah ada dua botol di dalam slot. Mengira bahwa seseorang lupa mengambilnya, ia membawa kedua minuman itu pulang. Ia kemudian lupa minuman tersebut sampai ia bangun pada pagi hari tanggal 25 September dan meminumnya. Selama beberapa hari berikutnya, kondisinya semakin memburuk dan ia dirawat di rumah sakit. Ia kemudian meninggal pada tanggal 7 Oktober. 5 Oktober 1985 di Konosu, Saitama, seorang pria berusia 44 tahun, melihat dua botol oranaminsi tertinggal di slot mesin saat akan memasukkan uang. Ia memutuskan untuk membawa kedua minuman tersebut pulang. Ia meminumnya keesokan harinya dan mulai merasa mual. Ia segera bergegas ke rumah sakit. Tetapi setelah berjuang selama dua minggu, ia meninggal karena keracunan para kuat pada 21 Oktober. 15 Oktober 1985 di Kashihira Nara, seorang pria berusia 69 tahun, menemukan dua minuman di slot mesin dan memutuskan untuk membawanya pulang. Ia meminum sebagian dan merasakan rasa yang aneh. Ia juga mengalami mual setelah meminumnya dan pergi ke rumah sakit karena takut menjadi korban serangkaian pembunuhan tersebut. Setelah diperiksa, minuman tersebut terbukti mengandung para kuat. Meskipun ia berjuang untuk hidup selama hampir sebulan, pria tersebut meninggal pada 13 November. 21 Oktober, di Perfektur Miyagi, seorang pria berusia 55 tahun melihat dua minuman di slot vending machine dan memutuskan untuk meminumnya ketika ia sampai di rumah. Sayangnya, minuman itu juga mengandung para kuat dan ia meninggal di rumah sakit. 28 Oktober, di Kawachi Nagano, Osaka, seorang pria berusia 50 tahun menemukan satu botol oronaminsi di samping vending machine. Dia berasumsi bahwa mungkin seseorang mendapatkan bonus kedua dari kampanye promosi tetapi meninggalkannya di sana. Pria tersebut kemudian meminumnya dan ia merasa sakit hanya beberapa jam setelahnya. Ia meninggal tidak lama kemudian. 7 November di Urawa, Saitama, seorang pria berusia 42 tahun membeli oronaminsi dari sebuah vending machine. Ketika ia mengambilnya dari slot, ia menemukan dua botol. Dalam pikirannya, ini adalah bagian dari kampanye jadi ia memutuskan untuk membawa keduanya dan meminumnya. Segera setelah itu, ia mulai merasa sakit. Kemudian ia pergi ke rumah sakit dan setelah lebih dari seminggu berjuang, ia meninggal pada 16 November. 17 November di distrik Kodama, Saitama, karena serangkaian insiden yang terjadi pada bulan September dan Oktober, polisi dan pemilik vending machine mulai memasang peringatan tentang potensi sabotase pada minuman. Mereka memberi saran kepada orang-orang agar tidak mengambil minuman yang ditemukan di dekat atau di dalam slot mesin penjual otomatis yang tidak mereka beli. Mereka juga memperingatkan tentang bahaya penyalahgunaan minuman dan menginstruksikan orang-orang untuk memeriksa minuman dengan cermat sebelum mengkonsumsinya. Namun, meskipun poster dan tanda peringatan tersebut dipasang, seorang gadis SMA berusia 17 tahun yang ingin membeli minuman dari vending machine menemukan Coca-Cola yang tertinggal di slot. Ia memutuskan untuk membawanya pulang. Gadis itu meminumnya dan meninggal di rumah sakit seminggu kemudian. Ketika berita tentang keracunan ini menyebar di seluruh Jepang, terjadi kemanikan massal dan banyak orang menjadi sangat waspada. Tanda peringatan, pengumuman media, informasi dari mulut ke mulut, dan informasi dari polisi menyebar dengan cepat, memberikan informasi tentang insiden ini dan mendorong orang-orang untuk menjadi lebih berhati-hati. Namun, insiden ini juga memunculkan peniru dan kasus bunuh diri yang semakin membingungkan situasi, serta membuat tugas polisi untuk menemukan pelaku yang sebenarnya semakin sulit. Sayangnya, misteri pembunuhan vending machine masih belum terpecahkan. Tidak ada saksi, penggunaan CCTV pada saat itu juga masih terbatas, terutama di kota-kota terpencil di mana vending machine itu berada. dan tidak ada bukti seperti sidik jari atau yang sejenisnya. Sebagian besar korban adalah pria parubaya. Salah satu teori umum yang dikemukakan oleh media adalah bahwa sebagian besar korban adalah pria karena minuman energi lebih ditujukan kepada pria pada usia tersebut. Orang yang lebih muda cenderung lebih menyukai minuman manis atau bersoda. Namun, tidak ada jawaban pasti mengapa korban kebanyakan adalah pria dan pembunuhan vending machine tiba-tiba berhenti setelah tahun 1985. Salah satu alasan yang mungkin adalah perubahan desain tutup botol Oronamin C yang mengganti tutup sekrup menjadi tutup tarik. Namun, selain perubahan ini, tidak ada yang benar-benar tahu mengapa minuman yang mengandung para kuat menghilang. Menurut berita terbaru, ditemukan sekaleng bir di mesin penjual otomatis di Perfektur Akita pada November 2019. Minuman tersebut diserahkan kepada polisi dan pengujian memastikan adanya deteksi para kuat di dalamnya. Sudah 34 tahun sejak pembunuhan para kuat terakhir diketahui. Apakah pembunuh kembali atau ini hanya meniru? Tidak ada yang tahu. Namun, apapun itu selalu bijak untuk tidak pernah mengkonsumsi apapun yang ditemukan di tempat umum. terlebih jika itu tidak dibeli sendiri. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komennya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih.